Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap penimbunan minyak goreng di sebuah gudang. Dalam pengeledahan, polisi menyita 31.000 liter lebih minyak goreng berbagai merek yang ditimbun pelaku selama satu tahun. Tumpukan ribuan kartus minyak goreng ditemukan Direkturat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan di sebuah gudang di Jalan Gubernur Superior Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 8 Maret lalu. Pelaku seorang wanita berinisial Z mengaku minyak tersebut hasil sisa penjualan yang dibeli dari sales di Surabaya, Jawa Timur. Namun dugaan sementara polisi seribu dus minyak goreng dari tujuh merek atau sekitar 31.320 liter ini sengaja ditimbun pemiliknya setahun belakangan. Pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda, Kalimantan Selatan. Dari Panjar Masin, Kalimantan Selatan, Muhammad Ahyar, INews melaporkan.